Hai guys kembali lagi bersama aku jadi di video kali ini aku bakalan kasih tutorial cara mengubah tampilan WhatsApp Android menjadi iPhone yang terbaru untuk kali ini aku kasihnya klon jadi kalau nggak perlu menghapus WhatsApp dari Playstore atau kalian bisa menggunakan double WhatsApp Nah untuk cara yang pertama kan jangan lupa cadangkan dulu ya cek kan di WhatsApp Oke setelah itu kalau bisa cek link deskripsi aku ini tuh untuk link WhatsAppnya jadi kita menggunakan WhatsApp modifikasi langsung aja kita klik nanti kita akan diarahkan ke sini langsung aja kita unduh Oke guys ini lagi proses pengunduhan Nah jika kalian selalu gagal dalam proses pengunduhannya pastikan layar handphone kalian tetap menyala di bagian pendownloadannya dan ini downloadnya juga enggak terlalu lama Oke ini aku udah selesai download dan dia masih berbentuk zip jadi kita ekstrak terlebih dahulu untuk proses pengekstrakannya kita membutuhkan satu aplikasi dari Playstore nama aplikasi itu Zarsiver kalian bisa cek link aplikasinya deskripsi aku juga ya Oke langsung aja sekarang kita masuk ke aplikasinya pertama kita langsung aja klik pencarian dan kita ketik nama file yang udah kita download tadi nama itu waayos Oke nah ini dia waayos v.8.93 zip langsung aja kita klik lalu kita ekstrak lalu klik yang aku kasih panah ini yang warna hijau lalu disini kita membutuhkan password ya teman-teman dan passwordnya super gampang yaitu b b e y huruf besar semua lalu kita klik ok nah kalau udah selesai di ekstrak selanjutnya kalian bisa geser-geser ke bawah nah dia akan berubah menjadi aplikasi teman-teman langsung aja kita pasang aplikasi whatsappnya lalu klik install Oke teman-teman ini aku udah selesai install aplikasinya dan langsung aja kita kembali Oke disini kalian bisa lihat WhatsApp aku udah dua ya guys kalian bisa langsung aja hapus WhatsApp kalian atau tunggu sampai selesai semuanya ya aku pilih langsung hapus aja WhatsApp aku nah langsung aja sekarang kita masuk ke aplikasi WhatsAppnya ini kita klik ok klik izinkan lalu setelah itu izinkan aplikasi dari sumber ini kalau udah selesai kita kembali klik setuju dan lanjutkan seperti biasa tambahkan nomor handphone kalian pastikan kartunya masih aktif dan ada karena nanti kita akan mendapatkan kode verifikasi SMS ya teman-teman nah bagian ini aku skip aja Oke ini udah selesai verifikasi lalu klik lanjut klik izinkan nah disini kalian bisa lewati atau beri izin kalau sebelumnya kalian mencadangkan chat kalian jadi teman-teman ini tuh data kalian nggak akan hilang kalau sebelumnya chat kalian kalian cadangkan ya Nah karena aku tadi enggak aku cadangkan jadi klik lewati aja lalu isi nama dan klik lanjut nah ini kita klik Oke lalu disini kalian bisa pilih tema mau gelap atau terang dan aku pilihnya yang terang nah ini dia tampilan awal dari WhatsAppnya ketika kita tarik ke bawah dia itu akan berubah menjadi WhatsApp iPhone Nah kalian bisa lihat ya jadi kita nggak perlu menerapkan tema lagi untuk mengubahnya menjadi tampilan iPhone dan bagian arsip chatnya juga di atas nah ini dia untuk tampilan room chatnya super mirip banget ya teman-teman dan juga kalian bisa klik di pencarian untuk memulai chat dengan orang lain Oke kayak gini ya teman-teman Nah disini emoji aku juga udah berubah menjadi emoji iPhone Nah kalian bisa lihat ya di bagian keyboard dan ketika aku kirim tetap iPhone nah teman-teman buat kalian yang udah cobain WhatsApp ini dan emoji kalian masih Android itu cara mengubahnya ini menjadi iPhone emoji sangat gampang pertama kalian masuk ke setelan lalu klik di MB preference lalu klik di bagian umum lalu klik di bagian gaya tampilan dan nuansa dan pilih all WhatsApp ayo sebelumnya kita download terlebih dahulu Oke kalau udah selesai di download baru terapkan yang WhatsApp ayo maka nanti emoji kalian berubah menjadi iPhone ya teman-teman nah di bagian bawah ada gaya tulisan kalian bisa pilih mau phone yang mana untuk mengubahnya itu ada banyak pilihan banget dan aku pilihnya tetap default ya teman-teman kalau udah selesai langsung aja kita kembali Nah buat kalian yang nanya apakah WhatsApp ini tuh aman itu aman banget ya teman-teman aku jamin dan aku udah lama banget pakai WhatsApp seperti ini dan dia juga banyak fitur-fitur kelebihan lainnya yang gak akan kita dapatkan dari WhatsApp Playstore Nah kalau kalian mau mengubahnya menjadi tema gelap kalian klik yang aku kasih pada tadi klik yang titik 4 itu lalu klik yang ubah ke mode gelap atau cahaya lalu klik aktif maka dia akan berubah menjadi tema gelap dan dia tetap iPhone ya teman-teman Nah sekian dulu tutorial dari aku kalau kalau suka jangan lupa di like komen dan subscribe see you the next video bye-bye 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 bye-bye